Ya, kali ini saya akan membahas proposal skripsi berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru Pada SD Swasta Muhammadiyah Seirampah Kabupaten Sergdang Bedagai Nah ini masih awal ya Motivasi disini karena ini kan biasanya motivasi itu kan ada satu Biasanya motivasi kerja Kalau dia karyawan atau pegawai Kalau guru mungkin motivasi apa ya Apakah ini yang dimaksud artinya motivasi mengajar Nah ya nanti kita bahaslah Dilihat di teori-teorinya Nah kita lihat lagi Jawab satu Saat ini seluruh organisasi Lembaga Atau Mempunyai berbagai tahapan Lembaga Perkembangan di era global yang berputar Keluangan dan amat baik Nah ini kalau ini titik ya Ini titik tetapi disininya huruf kecil Harusnya ini kan huruf besar Tetapi apalagi Apalagi ini bukan awalan Berarti ini jadi koma Nah bukan apalagi ya Apalagi ini bahasa Bahasa yang disering disebut Sebagai bahasa Informal ya Jadi kalau kita membuat Skripsi itu adalah Bahasa Formal Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Jadi kamu masukkan Disitu jangan ada kata-kata Atau Bahasa-bahasa Sehari-hari Nah disini Kita lihat Ini sumber daya manusia Hal penting pada satu perusahaan Demi kemajuan Mencapai tujuan Sumber daya manusia Merupakan faktor tenaga kerja Yang dapat saya tidak mengerti ya Kamu Mengambilnya ini berulang-ulang Sama seperti ini ya Coba ya saya bacakan Saat ini perusahaan Organisasi lembaga Mempunyai berbagai tahap perkembangan Apa maksudnya disini Mempunyai tahapan berperkembangan Di era global yang cepat berputar Apa maksudnya Membawa perubahan Ini kalimatnya aneh ya Ya ke arah yang lebih baik Apalagi Ini titik Jadi ini kalau mau disatukan Ini apalagi ini Ini bahasa informal Ya ganti lah itu Organisasi dan lembaga tidak mau kalah saing Koma berlomba-lomba dan penuh antusias Ini kamu perbaikilah Agak aneh saya lihat Kalimatnya Ini juga sumber daya manusia Merupakan hal yang sangat penting Pada satu perusahaan Demi kemajuan kesuksesan Dan tercapai tujuan Sumber daya manusia Merupakan faktor tenaga kerja Apalah ini maksudnya disini Merupakan faktor tenaga kerja Yang dapat tumbuh Karena ini semua satu kalimat Ini ada koma Berarti Kalimat yang ini Adalah kelanjutan dari yang ini Nah ini ada koma Berarti kalimat ini Kelanjutan dari ini Nah coba perbaiki dulu kalimatnya nih Oleh karena itu Nah ini Ya masih rancu Pada setiap perusahaan Persaingan semakin ketat Dengan semakin besarnya Pengerhatian Pada setiap perusahaan Persaingan semangat Dan semakin besarnya Perhatian hak asasi manusia Apa maksudnya nih Coba ya Kamu baca-baca ulang ya Ini gak begitu paham saya Terus titik Untuk itu Kata untuk itu Ini tidak bisa dijadikan subjek Ya Untuk penulisan bahasa Indonesia yang benar Perbaikilah Sumber daya manusia harus diperhatikan Sebaik mungkin Agar para karyawan tidak merasa Koma Bosan dan jenuh Koma Coba perbaiki dulu penulisannya nih Saya gak ngerti nih Perusahaan tidak akan berdaya Ketika para karyawan Yang berprestasinya merasa Jenuh dan lesu Oleh karena itu Ini juga kalimat Untuk mewujudkan tujuan Seberapa perusahaan lembaga Dan dari sangat membutuhkan SDM yang berkomitmen Dalam bekerja Coba perhatikan dulu Penulisan-penulisannya ya Pegawai yang memiliki komitmen Positif Hal ini akan membuat Nah ini juga saya bingung Hal ini ini tentang apa Kalau ini kelanjutan dari kalimat yang ini Ini harus koma Kalau hal ini di awal kalimat Ini salah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Ataupun bahasa formal Ya perbaiki dulu Baru SD swasta Muhammadiyah Nah ini juga Ini juga memberikan pembekalan ilmu Ya ini ya Ini kurang pas Ya Sehingga Ini juga di awal kalimat Ya Pada saat perdem ini Menimba ilmu Menggunkan Menggunkan Ini berbaiki Ini juga ini juga kata namun ini sama dengan tetapi itu ya berarti dia tidak boleh dijadikan subjek dan penandroid banyak terjadi di kalangan sekolah dasar ini juga ya ini antara kalimat yang ini ini sama kalimat yang ini tidak begitu menyambung saya lihat sama lagi ada pun ini juga kalimat sehari-hari ini juga mempunyai handphone handphone itu kan tulisannya handphone atau udah handphone kayak gini ya tapi ya nantilah yang penting tata bahasanya dulu perbaiki nah kami dari pihak sekolah nah ini siapa kami ini kamu menulis skripsi ini kan bukan sebagai pihak sekolah kamu disini menulis ini sebagai peneliti bukan sebagai pihak sekolah kamu disini ini juga ya jangan kamu ambil diri kamu walaupun kamu bekerja disitu kamu tetap harus menjadi orang luar bukan bagian dari situ dalam mengucapkan kata-kata menuntut menimbah menimbah ini apa dan menambah pengetahuan pengetahuan rupaklah bapak ibu guru kami ini lagi siswa seorang pimpinan akan menginginkan guru yang profesional memiliki banyak pengalaman dalam mengajar untuk memberikan ilmu dan wawasan kepada seluruh siswa siswinya sehingga materi yang dapat diterima dengan baik semenjak powerpoint dengan begitu ini kalau kalimat begini jangan ada titik ini kelanjutan dari kalimat sebelum namun ini juga bukan bahasa formal ada yang tidak hanya laptop seorang pimpinan selalu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini berarti dia bersifat deskriptif ya skripsi ini bersifat deskriptif bukan kuantitatif ya jadi kalau bisa kalau kita udah S1 biasakanlah kuantitatif ya kalau ini bagaimana pelaksanaan ini kan menjadi cerita semua okelah kamu perbaikilah dulu nah ini saya kasih saran nah disini Hai nah buka Google ya karena kita Hai nah Hai kan judulmu adalah pemberian motivasi terhadap kinerja Nah kita yang pertama kita Google ini ya jadi dalam statistik itu ada 21 inilah yang disebut motivasi ini sebagai variabel independen variabel bebas nah kinerja ini adalah variabel dependen nah atau secara sederhana di kita katakan inilah yang ingin dituju dari penelitianmu maka kamu harus mencari kira-kira apa masalah kalau saya lihat tadi tidak ada masalah di sekolahmu itu bukan bukan motivasi masalahnya masalahnya harusnya kinerja yang kamu ceritakan bukan motivasinya nah cara mencarinya carilah penelitian terdahulu nah caranya gampang cukup kau tulis di sini Google Google sekolah supaya dapat kamu jurnal-jurnal nah ini kau cari ketik di sini supaya ada bahan yang bisa kamu contek atau kamu lihat jadi kau ketik disitu yang jadi masalahmu ini kinerja guru kamu ketik disitu muncullah nanti penelitian skripsi jurnal dan sebagainya kinerja guru di sekolah dah enter nah inilah dia nah ini kan nah kita cari yang mirip dengan punya kita ini semua kinerja guru nah ini pengaruh disip motivasi ini ya saya saya besarkan spek kelihatan ini pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja guru nah ini bisa kau ambil karena ada motivasinya yang enggak ada kan disiplin kerja nah ya disiplin yang enggak ada ini bisa cara mengambilnya ya kau klik ini jadi ada bahan yang bisa kau contek atau rujukan nah ini tinggal kau download download disk PDF ini berarti jurnal kan kau baca disini supaya lihat tahunnya ini tahun 2019 masih baru bagus nah kita lihat lagi banyak sekali disini nah ini lagi pengaruh kompetensi dan motivasi ini kan ada dia tinggal kau contek ini nah ini kalau seperti ini berarti dia jurnal pendidikan nah ini tinggal kau klik kanan buka nah lihat lagi lihat disini banyak sekali nah ini nah ini juga pengaruh ya gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja guru ini juga jurnal ya tinggal kau buka kita lihat di sini banyak di google sekolah ini bisa kau contek nah ini juga pengaruh motivasi dan kompetensi guru terhadap kinerja guru sekolah ya jadi tinggal kau ambil jangan ikuti polanya ya pola penulisan Banyak sekali Bahkan kalau kau tulis saja di google Pengaruh Motivasi Kalau bisa pun kau tambah lagi Jangan hanya motivasi Terhadap Kinerja guru Titik PDF Pasti semua skripsi Ini banyak sekali keluar Jadi kau ambil dulu Baca-baca Jadikan skripsi Terus saran saya Jangan hanya motivasi saja Tambahlah Masa kayak anak D3 ini Bikinlah pengaruh motivasi Dan kompensasi terhadap Kinerja guru Karena ini guru swasta Kompensasi itu sangat Berpengaruh Terhadap kinerja Baiklah Sampai disini dulu ya Yang selesai saya berikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya